hal yang berikutnya akan saya singgung apa sih tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan bagi setiap orang percaya penderitaan yang kita alami tidaklah melampaui kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita 1 Korintus 10.13 artinya begini kalau Tuhan izinkan kita sebagai orang percaya mengalami satu jenis penderitaan apakah itu sakit penyakit atau kegagalan Tuhan sudah tahu bahwa sudah jauh lebih duluan Tuhan berikan kita kemampuan dan kekuatan yang lebih dulu sebelum tantangan dan pergumulan itu Tuhan izinkan kita alami itu arti 1 Korintus 10.13 Tuhan mengizinkan penderitaan yang kita alami tidaklah melampaui kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita saya kasih contoh yang paling pas yang paling-paling pandemi COVID-19 jutaan orang penduduk Indonesia yang meninggal karena COVID-19 tetapi dari riset yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia apakah lebih banyak orang yang meninggal karena pandemi selama beberapa bulan dan tahun pandemi apakah lebih banyak orang yang meninggal karena pandemi dibanding daripada orang yang lahir orang dari Biro Pusat Statistik tingkat kelahiran justru trennya menaik selama pandemi walaupun dibalik pandemi itu ada banyak orang yang meninggal pentingnya apa 1 Korintus 10.13 terkenapi itu bahwa penderitaan yang dialami oleh manusia tidaklah melampaui kekuatan yang Tuhan berikan sekalipun kita orang percaya hamba Tuhan ada yang meninggal juga karena COVID kan Bapak Ibu juga saya katakan juga meninggalnya orang percaya atau hamba Tuhan karena COVID bukan kemalangan bukan kebuntungan tapi keuntungan karena meninggalnya mereka walaupun diakibatkan oleh COVID tempat mereka ada di tempat yang terbaik jadi Bapak Ibu penderitaan itu kalau Tuhan izinkan tetap ada takaran yang sudah Tuhan siapkan tetap ada kekuatan yang sudah lebih dahulu Tuhan berikan kepada mereka jadi begini tidak ada satu penderitaan kesukaran yang Tuhan izinkan kita lalu orang percaya ini Bapak Ibu tanpa kekuatan yang sudah jauh sebelumnya Tuhan kasih kepada kita enggak yang berikutnya misalkan kalau kita mengalami sakit Bapak Ibu karena siin Tuhan karena Tuhan tahu Bapak Ibu masih pasti diberikan Tuhan kekuatan di dalam menghadapi di dalam mengatasi rasa sakit itu waktu saya masuk meja operasi Bapak Ibu iya saya langsung tanamkan dalam pikiran saya Tuhan pasti sudah berikan saya kemampuan dan kekuatan sebelum saya masuk meja operasi dan betul waktu itu sudah tidak detik sebelum saya di news total saya masih ingat pertanyaan istri saya Bapak takut gak? saya bilang enggak bahkan saya pingin lebih cepat masuk meja operasi saya pingin lebih cepat di operasi saya bilang sama istri saya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itulah bentuk kongrit Tuhan sudah jauh dari dahulu memberikan kita kekuatan sebelum kita mengalami sakit penyakit itu maka jangan curiga jangan marah sama Tuhan waktu kita sedang diterpas sakit itu ya Bapak Ibu yang kedua kita harus belajar dari tokoh-tokoh imam yang ditata dalam Ibrani pasas 12 yang satu bagian disitu kita akan menemukan Henop disitu kita banyak menemukan Musa disitu kita banyak menemukan Stepanus Resul Paulus mereka juga semuanya orang-orang yang pernah mengalami penderitaan dalam masa hidup mereka dalam masa pelayanan mereka tetapi tidak ada sedikit pun iman mereka tergerus hilang tidak ada juga antara mereka yang meninggalkan pelayanan karena menderita artinya Bapak Ibu kita berbahagia dan bersyukur karena sudah ada lebih dahulu model contoh keteladanan daripada tokoh-tokoh imam untuk memberikan penghiburan dan pengharapan bagi kita waktu kita menghadapi penderitaan di masa-masa sekarang kita lebih beruntung dibanding daripada tokoh-tokoh imam itu kenapa waktu di jaman tokoh-tokoh imam itu masih hidup kan belum ada model bagi mereka sosok tokoh yang menderita di dalam masa pelanannya belum ada karena mereka semuanya masih di dalam penderitaan sendiri maka kita bersyukur kenapa sudah ada contoh dan model kan gitu maka kita bisa mengatakan ya Tuhannya para nabi-nabi dan rasul itu juga sama dengan Tuhan saya artinya kalau saya mengalami penderitaan Tuhan yang sama dari para nabi dan rasul itu itu Tuhan Yesus pasti juga sanggup menolong yang ketiga kenapa penderitaan itu masih bisa Tuhan izinkan kita memangkas membersihkan karakter kita yang seringkali penderitaan itu efektif gunting yang tajam pisau yang amat begitu tajam untuk memangkas karakter sifat-sifat perilaku tindakan kita yang buruk jelas dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 orang Kristen yang mendolak penderitaan karena cinti Tuhan berarti dia tidak mau diubahkan dia tidak mau disempurnakan oleh Tuhan maka untuk itu Bapak Ibu waktu saya mengalami penderitaan kesukaan pergumuda saya selalu katakan Tuhan terima kasih berarti Tuhan masih sayang sama saya Tuhan masih malkus membuat saya menjadi pribadi yang lebih sempurna yang keempat membentuk dan mendewasakan saudara supaya makin konsisten mengasihi itu supaya mendekas oleh Tuhan Kristus orang Kristen mudah berkata puji Tuhan haleluya waktu senang waktu tidak ada masalah sakit penyakit mudah mengatakan first the love waktu kesukaran dan pergumulan itu datang gak ada kata puji Tuhan haleluya tapi puji Tuhan halelupa maka muncul lahir berkembangnya orang-orang Kristen apa mental tempe hari-hari ini gak kurut menghadapi kesukaran itulah menjadi sebab orang-orang Kristen apa mudah-murta yang terjadikan Bapak Ibu mungkin masih ingat Bapak Ibu ada dulu seorang artis dia lulusan dari Indonesian Idol dia pindah dari orang Kristen nah lulusan setelah karya nyari dulu dia pindah lagi ke agamannya yang lama ini lama menemukan orang Kristen yang tidak benar bertobatnya yang tidak dewasa secara rohan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus saya kira apa yang dialami oleh Rasul Paulus penderitaan demi penderitaan yang sebergang tidak akan itu mendewasakan imunnya kepada Tuhan itu tujuan daripada penderitaan itu Bapak Ibu nah penderitaan itu bermakna berguna juga untuk apa membuat kita bergantung total kepada Tuhan waktu Paulus berdua tiga kali supaya duri dalam daging dia diangkat oleh Tuhan itu kan berupa sakit penyakit kan Tuhan bilang tidak cukuplah kasih karuni aku bagi nah setelah itu apa yang dilakukan oleh Paulus Paulus makin lebih konsisten bergantung total kepada Tuhan berharga total kepada Tuhan bermohon terus-menoh kepada Tuhan karena hanya itu yang bisa dia lakukan supaya penyakit itu tidak mengganggu aktivitas dia artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus penderitaan itu menjadi alat yang efektif juga untuk menyadarkan kita untuk mengingatkan kita masih ada Tuhan yang lebih besar daripada penderitaan kesukaran bergumulan sakit penyakit yang kita lakukan bergantung total Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini penting kita yang kenapa makna tujuan penderitaan untuk menambahkan kualitas dan pengalaman iman kita Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kita boleh belajar teologi sebanyak mungkin kita boleh banyak baca kitab sebanyak mungkin tapi itu hanya baru dalam tataran konsep itu hanya baru dalam tataran teori dan Tuhan kita tidak mau hanya sekedar kita punya iman konsep Tuhan kita tidak mau hanya sekedar mengenal dia secara teori Tuhan mau kita mengenal dia secara iman caranya gimana tujuan jingkanlah penderitaan itu supaya kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan menghadapi persoalan itu gitu jadi kalau orang menolak di proses Tuhan melalui penderitaan maka orang ini tidak akan pernah punya pengalaman iman bersama dengan Tuhan ini juga yang dialami oleh Ayub sebenarnya sehingga dia berani berkata dalam Ayub Pasal Terakhir sekarang aku tidak lagi mempercayai Tuhan itu hanya dari kata pendeta aku kata tetangga aku kata sahabatku atau dari apa yang saya baca tetapi sekarang saya merasakan dan melihat betul pertolongan Tuhan waktu usaha habis disayang dinialkan oleh Tuhan tapi akhirnya diberkati oleh Tuhan pengalaman iman apa yang mau kita saksikan kepada orang lain Bapak Ibu tentang Tuhan dan kasih kuasanya kalau kita sendiri tidak pernah mau diajak Tuhan memiliki pengalaman bersama dengan dia menjalani penderitaan dan kesukaan supaya pengenalan kita kepada Tuhan makin lebih sempurna Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dalam melayani dan mengasihi dia itu lagi yang makin membuat saya mengenal betul Tuhan yang saya layani Tuhan yang saya percayai dan juga Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya maka waktu saya mengalami pergumulan demi pergumulan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus saya selalu katakan Tuhan kalau di masa-masa pergumulan yang lalu Engkau tolong aku maka di pergumulan yang ada hari ini pasti Tuhan tolong supaya semakin dalam mengenalan kita terhadap Tuhan jadi Bapak Ibu orang Kristen yang tidak mau dibentuk Tuhan melalui penderitaan maka pengenalan dia terhadap Tuhan belum sempurna 100% seringkali Tuhan mengizinkan penderitaan itu kita alami sebagai cara Tuhan untuk mempersiapkan karakter kita mempersiapkan sikap hati kita mempersiapkan motivasi kita untuk siap diberkati saya sering katakan Tuhan itu lebih cenderung memproses membentuk kita dulu baru dia berkati kita saya kasih contoh Bapak Ibu masih ingatkan kita bisa lulus SD itu karena kita mengikuti proses kelas 1 2, 3, 4, 5 sampai kelas 12 kan Bapak Ibu baru kita dinyatakan guru kita oh kau lulus kita bisa lulus SMP sampai lulus SMP karena kita melalui proses kelas 1 dan 3 sama juga SMA kita ikuti proses kelas 1 dan 3 dan setelah itu kita diumumkan oh lulus begitulah cara kerjanya Tuhan yang saya pelajari selama 23 tahun untuk memberkati kita jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus apapun persoalan kita hari ini ayo lihat dari perspektif Tuhan lihat dari kacamata Tuhan tidak ada niat buruk dari Tuhan atas semua ini tapi justru makin memperkati kita supaya kita makin bertambah baik secara rohani baik secara iman baik secara pengalaman baik juga di dalam usaha pekerjaan bisnis bahkan dalam pelayanan kita seringkali Tuhan inginkan kita diproses dulu supaya kita siap untuk diberkati dalam segala usaha pekerjaan dan pelayanan kita mengikuti teladan Yesus para nabi dan rasu tujuan penderitaan itu kita alam untuk itulah Yesus katakan ikutlah teladan dari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus waktu kita mengalami pergumulan itu ingatlah oh berarti kita sedang ikut di dalam mengikuti jejaknya Tuhan para nabi dan rasu maka kita nikmati proses pembentukan itu bersama di dalam Tuhan Tuhan Yesus memberkati terima kasih Terima kasih.